Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabdin'alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Tau muslimin rahimahkumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'ila Astagandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 230. Pada hikmah nomor 230 ini Imam Ibn Atta'ila Astagandari menuliskan Alka'inu filkawni walam tuftah lahu maya dinul huyubi Masjunun bimuhil patihi wa mahturun bihai kalidatihi. Anta mangal akwan malam tashhad al-mukawwin. Fa'idah syahid Fa'idah syahid tahu ka'natil akwanu ma'aka Yang ada di dunia ini yaitu manusia dan belum terbuka medan alam gaibnya tetap terbelengguk oleh yang mengerumuninya sahwat dan terkurung di dalam kerangka badannya kepentingan sahwatnya. Anta manakwa'ni malam tashhadil mukawwin. Kamu tetap terikat bersama-sama benda-benda alam selama kamu belum melihat rezat pencipta alam. Apabila kamu telah melihatnya pastilah benda-benda alam itu bersama-sama kamu atau tunduk kepadamu. Tau muslimin rahimakumullah Alka'inu filkauni walam tuftah lahu maya dinur huyubi ma'dunun bimu'ir potihi wa ma'durun bihai kalidatihi Kau muslimin rahimakumullah maksudnya begini Kita manusia, ya kita, Anda dan saya, kita semuanya Itu kan sebuah mahluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani kita dan rohani kita berada di alam Alkaun Alam dunia ini atau alam syuhud Ya selamanya selagi kita hidup akan selalu berada di alam syuhud ini Di alam mulki ini Selama kita tidak bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ya kan? Nah, tetapi Bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ruhnya Kita kan terdiri dari jasmani ini badan Dan roh kita Ruhnya itu tidak Hanya melulu berjalan-jalan di alam dunia ini Di alam syahada ini Di alam mulki ini Tetapi rohnya bisa berjalan-jalan ke alam malakut Apa itu alam malakut? Alam malakut adalah alam yang tidak bisa Dijangkau oleh panca indera manusia biasa Bahasa lainnya alam roi Tentu roh ini bertingkat-tingkat Ada rohnya para nabi Dan para rosul Ada rohnya para syahada dan sholihi Ada rohnya para waliullah Nah itu Sebagian orang-orang seperti waliullah Ruhnya ini tidak lagi terpenjara Di dalam tubuh kita Tidak lagi terpenjara Di dalam alam mulki ini Atau alam syahada ini Tetapi sewaktu-waktu dia bisa bertamasya ke alam malakut Sesuai dengan perkataan Imam Ibn Ato'ilat Alka'inu filqa'ni walam tuhtalah humayatinu khuyub Masdunun bimuhil pautihi wa masdunun bihai karidatihi Jadi Alka'in orang Akan selalu berada di alam mulki ini Selama medan-medan roib belum dibukakan untuknya Tapi kalau medan roib sudah terbuka Dengan izin Allah Maka dia itu Tidak lagi terbelenggu Di alam kaun ini Di alam syuhid ini Tetapi bisa berjalan-jalan ke alam mulki Selanjutnya dikatakan Antama al-akwan malam tashhadil mukawin Kamu akan selalu bersama makhluk yang lainnya Atau terpenjara di dalam makhluk di alam dunia ini Selama kamu tidak mengenal alam mukawin pencipta alam dunia ini Tetapi kalau kamu bisa mengenal alam mukawin Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Maka alam dunia yang akan mengikutimu Dengan kata lain begini Kita ini akan diperbudak oleh duniawi Oleh nafsu kita Kalau kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya kalau orang-orang yang sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenarnya pengenalan Maka dia itu akan memimpin makhluk-makhluk Allah yang lain Makhluk Allah lah yang mengikuti Kesimpulannya Tubuh kita jasmanil dan rohani ini Akan selalu terbelenggu di alam dunia ini Di alam kauni ini Di alam suud ini Apabila kita tidak bisa membuka alam-alam raiz Bagaimana caranya supaya alam gaib Itu nampak jelas di hati kita Yaitu kita dengan cara mengenal alam mukawin Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka antasami'ul alim Watub alayna Innaka antasawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!